Halo, jumpa lagi dengan saya Brigadir E Di video kali ini saya mau review makanan nih guys Nah makanan yang mau saya review ini sebenernya udah pernah sih Tapi yang sekarang mau saya review ini Jenisnya beda, maksudnya gini Satu merek tapi menu yang berbeda gitu ya Jadi mie kocokan Tapi yang saya mau review ini, ini bukan mie-nya Kemarin kan udah ya, mie-nya, mie bliss, mie Nah yang ini namanya adalah mie Eko, mie sih Udang keju sama lumpia udang Jadi ini saya beli lagi Dengan metode online-nya Pakai grafut gitu Apa sih grafut? Ntar lupa saya ya Saya cobain yang menu bukan mie-nya Pengen coba enak apa enggak ya kan Sebenernya saya juga kemarin beli sih Waktu yang edisi lalu Cuman saya gak sempat coba ya Nih bentar nih Nah ini guys ya, tuh ya Ini gacoan, mie iblis, saya beli lagi Mie setan beli lagi Nah ini lumpia udang sama udang keju Nah ini mau saya review guys, ini harga-harganya bisa dilih disini ya Nah ini kayaknya yang Apa sih, mie setan, mie iblis, jimsu, mie gacoan Oh yang bukan mie, dia kotaknya agak kecil guys Seperti ini Tuh ya, kita buka aja Kita lihat ini isinya apa ya Oke Oh ini, ini udang keju guys Ini udang keju ya Nah ini penampakan udang kejunya guys ya Tuh, ini jadi udang Kayaknya sih adonan udang Jadi memakai tepung juga mungkin ya Saya kurang begitu ngerti Terus ada kejunya katanya Terus kejunya tuh kayaknya lumernya gitu guys Katanya lumernya gitu oke Tuh Nanti saya ambil nih satu ya Nih, tuh ya Nampakan seperti ini Ya Kayaknya sih memakai tepung roti nih guys ya Jadi Seperti nugget tanpa nampakan ya Tuh, oke Ini sambalnya sambal yang rada-rada asam manis ya Oke Saya coba dulu guys ya Saya kalau nyoba gak usah pake sambal guys Karena saya pengen tau cita rasa sahasinya Bentar ya Nah ini saya coba aja nih ya Udang keju Kalo nama di menu-nya ya Oke Gila lah Gurih guys Udangnya berasa Bentar ya Untuk kejunya bener Dia cair Ada cairan kejunya Tapi Sedikit aja Gak begitu berasa Aramnya strong Gurih, enak guys Ini Kalo menurut saya sih Recommend it guys Enak guys Make nasi enak nih guys Ya, gak tau ya Kalo make mie-nya gimana Gimana Make nasi pun enak nih Jadi rasanya gurih Udangnya berasa Wangi Keju juga berasa Meskipun kejunya gak keju bongkahan Justru yang pas ya Jadi keju seperti keju lelehan gitu Dan Menyatu dengan adonannya Nah yang kedua Saya mau review Lumpia udang ya Iya bener Lumpia udang ya Sama kotaknya kayak gini Kotak kecil juga Kalo misalnya yang Non mie Dia kotaknya kotak gini guys Misalnya kotak kok kotak Misalnya kotak cuman ini bentuknya kotak Tuh ya bukan masih panjang ya Saya buka Ya Nah Oh iya ini lumpianya lumpia udang Kayak dimsem gitu guys Maksudnya Lumpia udang artinya Dia kulitnya kulit pangsit tipis ya Kulit Oh sorry Bukan kulit pangsit Kulit tahu guys Ini kulit tahu bener-bener guys ya Kulit tahu tipis Ya dalamnya ada udangnya mungkin Terus dibalur dengan Dibungkus dengan Kulit tahu Kulit Kulit tahu Kulit tahu ya Kulit tahu ya Kulit tahu ya Tipis gitu Terus digoreng Tuh penampakannya guys ya Oke saya coba guys ya Nah ini penampakannya Lumpia tahunya Eh lumpia tahu Lumpia udang saya ingat tahu Karena kulit tahu sih guys ya Seperti ini Dia keriting-keriting gitu Dan udangnya agak sedikit padat ya Kenyal juga tuh Agak-agak kenyal gimana gitu ya Tuh Wanginya coba ya Oke saya coba aja ya Sebentar ya Oke saya coba aja nih Penampakannya seperti ini ya guys Tuh Tengah gak ya Agak-agak Apa sih Crispy-crispy Ini cuman gak juga sih Crispy-crispy lembek Karena dia Kulit tahu guys ya Dia dibungkus dengan kulit tahu Digoreng ya Aromanya Iya Aroma tahu Sedikit ya Sedikit Dan udangnya Mungkin gak begitu Searoma udang yang keju tadi Tapi ini Belum pihak udang sih katanya Oke saya coba aja nih Ujungnya ya Hmm 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 Untuk rasanya Seperti lumpia udang biasanya ya Bener kulit tahu Enak guys Ini juga reka banget kayaknya nih Jadi Ya mungkin Keunggulan mie gacauan tuh disini guys Jadi Apa Makan mie Maka begini tuh enak banget temennya gitu ya Jadi pas gitu ya Nasi aja enak lagi mie Oke Terus rasa udangnya berasa banget Memang Udang yang Tanpa campuran guys Ini bener-bener udang Apa sih Udang daging udang gitu Yang dikincang terus Dibungkus dengan kulit tahu Dikasih bumbu ya Seperti kayak si Lada ya Garam standar Terus ada Sos tiramnya saya yakin ada Kecapaksin ya Standar lah Standar lumpia udang Terus juga Apa Kecil-kecil Maksudnya Dia posis-posis Cuma tiga biji tadi ya Anaganya murah 10 ribu Kalau beli langsung Kalau beli online 13 ribu 12 ribu gitu netnya Oke Apakah ini rekamandet Ya Saya rasa rekamandet Karena murah dan enak Dan Yaudah Nggak usah lama-lama Saya ya Mie gacauan udah berat-olah Udah terkenal Tapi Jujur Kalau untuk mie nya Ya biasa aja sih Tapi kalau ini Saya rekamandet guys Jadi Makan Mie Maka yang lauk tambahan Ini ya Udang tadi Udang keju Mungkin udang Apa sih Lumpia udang Itu pas banget Oke Jangan lupa lihat video ini Subscribe channel saya Supaya saya bisa subscribe balik Kita tutup tekanan konten Like Comment share boleh Oke Terus sehat Terus semangat Protokol lima yang tentu dijalankan Tata perdoa Semoga karena segi berlalu Sampai ketemu lagi Dadah